Al-Fatihah 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 Dari Qais Ibn Asim, dia berkata, Aku menjumpai Nabi S.A.W. dalam rangka ingin masuk Islam. Maka beliau S.A.W. memerintahkan kepada aku untuk mandi dengan air yang dicampuri dengan daun bidara. Ini ada dalam Sunan Abu Dawud 355, Sunan Akhirmidhi 605, dan Sunan An-Nasai 188. Ini salah satu ritual bagi mereka yang masuk Islam, apalagi misalnya yang jendelaan takmir atau yang dituakan, kalau ada yang memasuk Islam, satu sunahnya adalah mandi dulu. Sebelum disyadatkan, mandikan dulu dengan air dan dicampuri dengan daun bidara. Hadis yang ke-193. Dari Ustaz Ibn Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa semuanya dia datang menemui Nabi S.A.W. Maka kakeknya mengatakan, saya pernah masuk Islam, dia Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah S.A.W. sampaikan kepada kakek dari Usem tadi, itu apa? Itu buang itu rambutmu, peninggalan kekufuranmu. Maksudnya adalah disuruh untuk mencukur. Jadi selain sunahnya adalah mandi, dengan air dan daun bidara, sunah yang kedua adalah rambutnya dipotong, dicukur. Kuala akhbarani akharu anna nabiya S.A.W. kuala li akhara ma'ahu alki'angka sya'ra kufri waktatin. Kemudian juga yang lainnya mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. juga berpesan kepada yang lainnya yang juga baru masuk Islam, selain yang pertama adalah potong rambut, yang kedua adalah khitan. Buang rambutmu dan berkhitanlah. Maksudnya adalah buang rambut, tadi alam dipotong, kemudian khitan. Jadi ada tiga, mandi dengan daun bidara, kemudian potong rambut, dan ketiga khitan. Ini ada dalam sunah Abu Dawud, nomor 3, 5, 7. Bab yang kedua adalah sebab ma'ja'a fi dhukhulil hammami. Yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana ketika seseorang itu masuk ke pemandian umum. Al-Hammam biasanya maksudnya pemandian umum. Hadis yang ke-994. An-Jabir An-Nabiyya S.A.W. Dari Jabir, R.A.W. bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. bersabda, siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke dalam pemandian umum tanpa busana. Dan siapa yang adalah dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah istrinya atau kekasihnya itu, dimasukkan ke dalam pemandian umum. Dan siapa yang adalah dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk pada suatu pesta, hidangan yang diedarkan dalam pesta itu, khamar. Ini ada dalam Sunan At-Tirmidhi 2801, Sunan An-Nasai 399, habis ini sahih. Hadis yang berada di S.A.W. Ibn 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 Anasin, anabihi anna usami'a, ummat darda'i yata'kulu, kharastu minal hammami, falakiyani Rasulullah S.A.W. wa'ala min aina ya ummat darda'i, qolat minal hammami, wa'ala waladhi nafsi biyadihi ma'amin imraatin, tadda'u siyabaha fi guiribayti ahadim min ummah hatiha, illa wa'iyahatikatun kunna sitrin bainaha wa bainurrahmani. Dari sahal Ibn 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 Anas, dari abinya, dari ayahnya, kesungguhnya dia mendengar, ummat darda' berkata, aku baru saja keluar dari pemandian umum. Maka Rasulullah S.A.W. menemuiku. Kemudian beliau menyapa, bertanya, dari mana, wahai ummat darda'? Maka, ummat darda' menjawab, dari pemandian umum ya Rasulullah. Maka kemudian beliau bersabda, demi that yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang perempuan yang menanggalkan baju atau pakaiannya di tempat atau yang bukan rumah dari salah satu, dari ibunya, maksudnya keluarga-keluarganya, kecuali dia itu sama dengan itu membuka setiap aib dirinya. antara dia dengan Allah S.W.T. Allah S.W.T. Mustad Imam Ahmad 27.038, hadis ini Hasan. Alhamdulillah, selesai pasal yang keempat, masuk ke pasal yang kelima, yaitu tentang ad-tayammumu, tentang tayammumu. Pertama, masru, yaitu tayammumi, yaitu disyariatkannya, tayammumu. Hadis yang ke-996. Hadis ini, mutafak alaihi, Bismillahirrahmanirrahim, an'aishata, Zawjinnabiyyi sallallahu alaihi wasallam kalat kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idha kunna bilbaidai au bidhati aljaisi in kato'a iqadilli fa'akama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa'akaman nasu ma'ahu walaysu alamain fa'atan nasu ila bifakrin asiddiqi wa'akalu ala taro ma'a sanaat a'ishatu haqamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'an nasi walaysu alamain walaysamahu ma'un fa'ja'abu bakrin wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'adiun rasahu ala fakhidi wa'danama wa'akala habasti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'alaysu alamain walaysamahu ma'un wa'alaysamahu ma'un wa'akulat a'ishatu fa'ata bani abu bakrin wa'akula ma'asya'allahu ayyakula wa'ala yad'ununi biyadihi fi khosirati wa'alayamna'uni minat taharruki illa makana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi faqoma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbahan ala gheri ma'in fa'angzalallahu ayatat tayyambumi fa'ayammamu wa'ala usaydu'l-unul hudairi ma'hiya bi'awali barakatikum ya'ala abu bakrin wa'ala fa'a'snal ba'iralladhi kuntu alaihi fa'asabna al-iqadah tahtahu dari ibu da'isya istri nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kami pernah keluar bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya sampai ketika kami sampai pada tempat namanya ba'idak yaitu tempat juga disebut tempat istirahatnya pasukan tiba-tiba kalungku putus hilang maka rasulullah pun berdiri untuk mencari demikian juga sahabat-sahabat nabi yang lain juga ikut bersama nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tempat tersebut itu tidak ada airnya maksudnya biasanya namanya istirahat karena disitu ada awaswa ada air maka para sahabat datang kepada abu bakar as-siddiq mereka bertanya tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah dia berdiri bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya sementara mereka itu sedang berada di tempat yang tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air maksudnya air yang cukup untuk perbekalan untuk istirahat disitu maka datanglah abu bakar menemui ibu da'isah maksudnya dan waktu itu ketika abu bakar datang rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang meletakkan kepalanya pada pada pangkuan ibu da'isah dalam keadaan sedang tidur maka dikatakan engkau ibu da'isah engkau telah menghalangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya untuk maksudnya untuk lanjut perjalanannya padahal mereka ini sedang berada di tempat yang tidak ada airnya dan mereka juga tidak membawa air maka berkatalah ibu da'isah maka abu bakar yaitu ayahnya sendiri itu marah-marah dan berkata-kata apa yang Allah kendaki apa yang dia katakan bahkan dia sempat yaitu bahasa kampanya menusuk apa namanya lambungnya dengan tangannya dan padahal tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena rasulullah itu meletakkan kepalanya ada di pangkuan di pangkuanku yaitu pangkuan ibu da'isah akhirnya berdililah atau bangunlah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi bangun pagi dalam keadaan tanpa ada air sama sekali maka turunlah ayat Allah tentang tayamuh maka mereka pun tayamuh maka dia berkata uset uset berkata uset bin khuder berkata tidaklah ini yaitu sebagai yang pertama kali keberkan bagi kalian bahaya keluarga abu bakar maka ibu da'isah berkata setelah itu maksudnya setelah bangun pagi setelah tayamuh ini tadi ceritanya apa namanya kalungnya hilang asal masanya akhirnya ketika pagi untai itu berdiri dan ketika berdiri itulah kelihatan ternyata kalungnya itu ditindas oleh untanya ternyata untanya apa ternyata kalungnya ada di apa di bawah untai yang sedang jerum yang sedang diam di situ ketika untanya berdiri maka nampaklah kalungnya gak jadi hilang sohi al-bukhari 334 sohi muslim 37 bab yang kedua kaifiyatu tayamumi bagaimana tata cara tayamum hatis yang ke 997 dari malik dari nafi bahwa semuanya dia menghadap dia dan juga Abdullah ibn Umar yaitu dari maksudnya berarti apa berangkat ya dari juruf nama sebuah tempat sampai terus berjalan sampai kemudian ketika keduanya sampai di tempat nama nyemberbat maka Abdullah ibn Umar itu singgah atau turun dari kendaraannya dan dia tayamum dengan panah yang bersih yang baik caranya bagaimana yaitu dengan mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai kepada siku kemudian dia sholat ini mematok Imam Malik nomor 123 124 hadis ini sholat sholat hadis sehingga 1998 Amar Ibn Yasirin kola saatul Nabi Ya' Sallam wa'aliyah 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 dari Amar Ibn Yasir R.A. dia berkata aku pernah bertanya kepada Nabi Sallam wa'aliyah 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 tentang bagaimana tata jara tayamum itu maka beliau memerintahkan kepada aku untuk itu menepuk sekali tepuk maksudnya untuk mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya sunnah Abu Dawud 327 sunnah at-rimiti 144 sunnah ant-rimi 772 at-sinis bab yang ketiga bab hal yu'idu sholatah idha wajat ma'aliyah wajat ma'aliyah bab tentang apakah harus mengulang sholat apabila setelah tayamum mendapati air adis yang ke 999 an-nabi sa'idun al-khudri khala khalaj rajulani fi safarin fahadrati sholatu walaysama' huma ma'un fatayam mama so'id dan tayiban fasollaya thumma wajat al-ma'aliyah fa'ada ahaduhum assolata walmudua walam yu'idil akharu sumataya rasulullah sallallahu sallallahu al-ma'aliyah sallam fadakara danikalahu fa'ala fa'ala lilladhi lam yu'idu ashabata sunnata wa'ajatza'atka sholatuka wa'ala lilladhi tawaddu'a wa'adha lakal ajru marrutani Dari Abu Sayyid al-Khutri, dia berkata, suatu ketika dua orang pergi dalam rangka safar, perjalanan. Maka ketika tiba waktu sholat, ternyata mereka tidak menjumpai air. Maka keduanya tayumum dengan tanah yang baik. Kemudian keduanya sholat. Kemudian setelah selesai sholat, lanjutkan perjalanannya, ternyata mereka berdua mendapati ada air. Maka salah satu dari dua orang tadi akhirnya mengulang sholat dan wuduknya. Dan satunya lagi tidak mengulang. Karena beda pandangan seperti itu, keduanya menghadap Rasulullah SAW di waktu yang lainnya maksudnya. Kemudian keduanya menyebutkan apa yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada yang tidak mengulang. Yang tidak mengulang lagi, boleh sampaikan, asabatah sunnah. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Dan sholatmu itu sudah pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada yang berwuduk dan mengulanginya. Yaitu apa? Boleh sampaikan, kamu mendapatkan pahala dua kali. Sunnah Abu Dawud 338 dan 339. Sunnah An-Nasai 431 dan 432. Dan Sunnah Ad-Darimi 731. Bab yang keempat, Bab At-Tayamumu Liljana Bati. Itu Tayamum karena junub. Hadis yang seribu. Alhamdulillah sampai seribu ya. Sampai jula seribu. Hadis ini mutafak alaihi an-imrana b'ni husaynin al-juzaiyi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan mu'tazilan. Lam yusalli fil qawmi. Fakualan ya fulan, ma manaka andusallia fil qawmi. Fakualan ya rasulallah, asabatni janabatun walama'a. Qawla alaika bisa'idi fa'innahu yakfi'kan. Dari Imran ibn Husayn al-Juzaiyi. Al-Juzaiyi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melihat seseorang yang memisahkan diri, menyendiri, tidak bersama, dan sholat bersama kaumnya. Tidak bercamah maksudnya. Maka Rasulullah bertanya, baya fulan, apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama kaummu, tidak bercamah maksudnya. Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya posisinya sedang junub, dan mau mandi gak ada air. Sehingga belum bersuci, makanya gak sholat. Maka beliau sabtakan, ya cukup wajib bagimu kalau tidak ada air kamu dengan tanah, maksudnya dengan tayamun. Karena sesungguhnya itu telah cukup bagimu. Sohih Al-Bukhari 348 atau 344, dan Sohih Muslim 682. Hadis yang ke-1001, Dari Amruh Ibn al-Asra, dia berkata, Aku pernah bermimpi di malam yang sangat dingin, pada waktu perang, peperangan terjadi di Gatuh Surasil. Maka aku sangat takut, sangat khawatir, sekiranya aku mandi, akan membuat aku binasa. Maksudnya akan membayakan, jadi terjatuh sakit. Maka akhirnya aku milih untuk tayamun. Maksudnya ada air sebenarnya, tapi sangat dingin. Setelah tayamun, aku sholat. Dengan selasubuh bersama sahabat-sahabatku. Maka mereka kemudian menyampaikan keadaan itu, karena pada tahu kalau posisinya dia adalah junub, dan kemudian ada air, tapi karena sangat dingin, dia tayamun. Maka mereka melaporkan kepada Nabi SAW tentang bab itu. Akhirnya beliau bertanya, Wahai Amru, apakah engkau tadi sholat bersama sahabat-sahabatmu dalam kemudian kamu junub? Maka Amru Ibn al-Asra mengabarkan, aku mengabarkannya, dengan tentang mengapa aku, apa yang menghalangiku untuk mandi. Apa yang menghalangiku untuk mandi. Maka aku menjawab, yaitu maksudnya Amru, sesungguhnya aku pernah mendengar, aku mendengar Allah SWT berfirman, dan janganlah engkau bunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pengasih kepada kalian. Amnisa 29. Mendengar argumen Amru Ibn al-Asra seperti itu, maka Rasulullah SAW bertawa, dan tidak mengatakan apapun. Sunan Abu Dawud 334, adis ini sohih. Penafsirannya apa? Berarti karena alasan sangat dingin, itu boleh ayamah. Karena Rasulullah tidak melarangnya, tidak menegurnya, malah Rasulullah tertawa. Bapak yang kelima, hal yutna bulma. Apakah, yaitu perlu untuk mencari, mengusahakan supaya air itu ada? Maksudnya perlu keseriusan untuk mencari air, apakah tidak? Berarti sehingga 1002, yaitu, dia itu sedang masuki kampungnya Abdul Rozak, itu air, sumur. Maksudnya enggak ada sumur, enggak ada air, maksudnya. Karena enggak ada air, maka akhirnya kami mencari, pergi untuk mencari di mana ada air. Kami segera cari, kurang lebih menempuh jalan jarak 2 mil, dan kami akhirnya bisa berwudu, bahkan kami bisa membawa air. Jadi di sini ada upaya. Jadi tidak adanya di tempat, di terdekat di kita ini, bukan berarti kita diem. Kalau masih mungkin kan, mungkin di tetangga sebelah, mungkin di jarak 1 kilo, 2 kilo, kalau masih ada, maka itu enggaknya diupayakan. Musad Imam Ahmad, 14166. Hadis hingga 1003, An-Nafi'in An-Ibni Umaro, an-nawukana yakunu fis safari, patah duruhu as-salatu, wal-ma'u minhu ala gulwatin, aw-gulwataini, wa-na'u al-dalika. sumala yaktilu inayhi. Bernafik dari Ibn Umar r.a. Masuknya dia adalah dalam suatu perjalanan, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, akhirnya masuk waktu sholat. Sementara air itu hanya satu gulwa, apinya sedikit, atau dua gulwa, atau air setara dengan itu, dan itu tidak mencukupi untuk dipakai berwudu. Maksudnya apa? Maksudnya, ya ini hubungannya dengan judulnya itu, mencari. Al-Bahyaki, jilis 1, nomor 2, tiga-tiga. Bab yang ke-6, At-Tayyamum Mufis Safari. Itu Tayyamum dalam perjalanan. Hadis hingga 1004, Dari Abu Dhar, dia berkata, telah bersabda Rasulullah S.A.W. kesungguhnya tanah yang baik itu suci, mensucikan bagi kaum muslimin. Apabila ia tidak mendapati air, meskipun sampai dengan 10 tahun, maka dia tetap tayyamum, tetapi kapan dia itu mendapati air, maka andainya dia mandi, mandi besar, karena itu adalah baik, lebih baik. Sunan Abu Dawud 332, Sunan Atrimidi 124, Sunan An-Nasa'i 321, disini, Bab yang ke-7, Bab At-Tayyamum Mufis Salami. Ayamum, yaitu, dan hubungnya dengan menjawab salam. Hadis yang ke-1005, Ibn Umar berkata, dia berkata, Rasulullah baru saja itu selesai dari Al-Qa'id, yaitu untuk buang air. maka seseorang menemuinya di dekat sumur jamal, maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka beliau tidak menjawabnya. Rasulullah SAW tidak menjawabnya, sampai ketika akhirnya Rasulullah itu berada di dekat dengan tembok, dinding, maksudnya. Maka dia, Rasulullah letakkan tangannya pada dinding tersebut, kemudian dia mengusap wajahnya dan ketua tangannya, kemudian baru Rasulullah SAW membalas salam orang tersebut. Sunan Abu Dawud 3.31. Habis ini sohih. Bab yang ke-8, Bab at-tayamumu dilmaradi wal-jarahi. Tayamum bagi orang yang sakit atau orang yang sedang luka. Hadis yang ke-1006, Al-Fatihah. Dari Jabir, dia berkata, kami pernah keluar dalam suatu perjalanan, maka salah seorang dari kami itu tertimpa batu besar. Maka membuat luka yang parah pada kepalanya. Nah, yang luka ini ketika istirahat di situ, di malam harinya dia itu bermimpi, mimpi basah. Maka dia yang luka tadi bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian mendapati pada diriku itu adanya rusak atau dispensasi dengan tayamu. Karena maksudnya kepalanya luka parah itu. Maka mereka sahabat-sahabatnya mengatakan, kami tidak mendapati bagimu adanya rusak atau keringanan, karena engkau masih mampu untuk menjangkau air. Maka akhirnya orang yang luka parah di kepalanya tadi akhirnya mandi. Setelah mandi, dia mati. Maka tak kalah kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, setelah tiba menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah Mereka telah membunuhnya, membunuh saudaranya yang tadi luka parah itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Seperti itu ya. Ketahuilah, kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak punya ilmunya, tidak mengerti. Karena sesungguhnya penyembuhnya kebodohan adalah pertanyaan. Sesungguhnya kalau kasus seperti itu, cukup baginya itu untuk tayamum saja. Ya, tayamum. Dan kemudian, yaitu ya'siru'aw ya'sibah. Maksudnya adalah cukup yaitu meneteskan, apa, atau menyikah itu ya, menyikah pada yang bagian yang luka itu, kemudian mengusaknya, dan kemudian baru pada bagian tubuh yang tidak luka itu, itu silahkan dibilas atau dibasuh semuanya. Sunan Abu Dawud 336. Jadi, risikonya sampai ada yang mati. Hadis ini hasil. Baik, lanjut. Masih pada rumbun ibadat, kitab yang kedua, yaitu Al-Adan. Adan dan waktu-waktu sonat. Pasal yang pertama. Jadi, ganti kitab, kitab pertama, selesai-selesai, sekarang kitab kedua, tentang Adan dan waktu-waktu sonat. Kita mulai pasal yang pertama, tentang Adan. Bapak pertama, Bada'ul Adani, Bapak Yanu Al-Fadihi. Bapak pertama, kari Adan dikumandangkan, dan penjelasan mengenai lafal-lafalnya. Hadis Jenggah 1007, hadis ini, Mutafak Alehi, Bismillahirrahmanirrahim, Anibani Umaroh. Kuala kanal muslimuna, hina kaktimul matinata, yistami'una, fayadahayanuna solata, naisayunadalah, fatakallamu yawman fidhalika, faqala baduhum, ittahadu naqusan, misla naqusin nasara, faqala baduhum, bagu'kan, misla kornil Yahudi, faqala umaru awala, taba'athuna, rojulan yunadi, bisolati, faqala Rasulullah, ya sallallahu alaihi wa sallam, ya bin alu kum panadil, panadil bisolati. Dari Ibn Umar r.a. dia berkata, adalah kaum muslimin ketika tiba di mandinah, mereka perkumpul, dan mereka sedang, yaitu ya tahayyan, sedang kebingungan, untuk mau sholat, maksudnya sholat kejamaah, karena tidak ada panggilan, tidak ada adhan maksudnya, maka mereka akhirnya berbicara suatu hari tentang bab itu, bagaimana supaya nanti kalau mau sholat itu tidak, kayak tidak ada panggilan sebelumnya. maka berkatalah sebagian mereka, kalau gitu kita bagaimana kalau menggunakan lonceng, bagaimana loncengnya kaum Nasrani di gereja. Mereka lagi mengatakan, mereka mengatakan bagaimana kalau pakai trompet saja, seperti trompetnya Yahudi. Mereka Umar berkata, kenapa tidak kalian, apa namanya, selastu dari kalian itu, bangun untuk memanggil sholat, memanggil kaum Muslimin supaya sholat. Maka Rasulullah bersabda, waedilal, waedilal, berdirilah, dan panggilan kaum Muslimin untuk sholat. Sohya Al-Bukhari 604, Sayyid Muslim 377. Hadis yang ke-1008, Alhamdulillah bin Zaidin, Kuala, Lama amaru Rasulullah s.a.w. bin Nakusi, yu'malu liyud roba bihirin nasi, lijam israfi, taufabi, wa anana na'imun rajulun yahmilu nakusan fi yadihi, wa kutu ya abdallah, atabi'un nakusa, wa lawa matas na'ubihi, wa kutu nanda'ubihi ila surati, wa la'afala'atul nuka' ala ma'uwa khairun bin dalika, wa kutu bala, wa lafakula, akulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la muhammad, rasulullah, ashadu an la muhammad, rasulullah, hayi'a ala s.a.w. hayi'a ala s.a.w. hayi'a ala s.a.w. hayi'a ala fa nahi, hayi'a ala fa nahi, allahu akbar, Allahu akbar, na ilaha illallah, Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Sekiranya Takbir yang pertama Maksudnya 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 Dan Maksudnya Maksudnya Adanya Maksudnya Yang keempat Maksudnya 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 mendapatkannya atau memasuki namanya al-wasilah itu kecuali diperuntukkan bagi hamba, diantara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku adalah termasuk diantara hamba Allah tersebut. Maka siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Sahih Muslim 384. Terakhir, hadis sehingga 2018. Wahi Muslim An-Saidabni Abi Waqqasin Radhi wa'anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallamah anahu kawla man kawla hina yasma'ul mu'adina ashadu an la inaha inumma wahdahu la syarikalah wa ashadu anu muhammadan abduhu wa rasuluh radhiitubillahi rabbah babi muhammadan rasulah babi islami dina hufiro lahu zambuhu Dari Sayyidipan Abi Waqqas radhi wa'anhu dari Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallamah bahwa sesungguhnya dia bersabda siapa yang mengatakan setelah selesai mendengarkan mu'adin, mendengarkan adannya yaitu dengan doa syadu an la inahimamah dan aku bersaksi bahwa tidak akan mencari Allah semata dan tak ada sekutu baginya dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya aku telah ridho Allah sebagai rob dan aku telah ridho Muhammad sebagai rasulnya aku telah ridho Islam sebagai agama kalau itu yang di ucapkannya maka pasti diambuni baginya dosanya soehmuslim 386 Alhamdulillah dengan demikian kita sampai pada hadis yang ke-1018 insyaallah ya kita dengan berusaha ya sekuat membang kita kita udah melampaui semuanya kita mudah-mudahan meskipun agak cepat mudah-mudahan bisa kita ikuti apa yang menjadi maknanya dan bagi yang mungkin masih belum bisa mengikuti dengan lebih cepat maksudnya silahkan dibuka nanti di rekamannya insyaallah kita siapkan demikian jam-jam sekarang bisa saya sampaikan semoga gajian khataman kita pada saudara ini berkah bagi kita semuanya Allah mudahkan segala-galanya kebaikan dan semoga kita diberikan keistikoman dan semangat untuk bisa menutaskan sampai dengan berakhirnya kata majlis ini baik kita akhiri dengan doa kemampuan majlis subhanakumullah wabihamdika ashabu'ala 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 akhiri ta'wana alhamdulillah alhamdulillah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh